Calon Bupati Kepedan Kota Waring Timur, Kalimantan Tengah, Halikinor, akan memprioritaskan peningkatan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal itu sejalan dengan aspirasi yang disampaikan masyarakat saat melakukan sosialisasi di Kecamatan Mentaya Hilir Utara baru-baru ini. Calon Bupati Kota Waring Timur, Halikinor, menggelar sosialisasi di lima desa di Kecamatan Mentaya Hilir Utara, yakni desa Bagendang Hilir, Bagendang Permai, Bagendang Tengah, Bagendang Hulu, dan Sumber Makmur. Berbagai usulan disampaikan warga untuk diperjuangkan jika Halikinor terpilih menjadi bupati. Usulan tersebut diantaranya peningkatan jalan desa, pengairan atau irigasi, perbaikan masjid, ambulans, tenaga kesehatan, guru, lapangan kerja, dan lainnya. Menurut Halikinor, semua usulan yang disampaikan masyarakat memang merupakan kebutuhan sehari-hari. Seperti halnya peningkatan infrastruktur yang memang sangat dibutuhkan karena berkaitan dengan kegiatan perkenemuan warga. Mantan Sekretaris Daerah Kota Waring Timur yang saat ini maju sebagai calon bupati bersama wakilnya Irawati itu mengaku optimis bisa mewujudkan keinginan masyarakat meskipun harus dilakukan secara bertahap. Mungkin karena ingin ketemu, ingin kenal dengan kita, dan juga ingin menyampaikan aspirasi-aspirasi mereka. Dan sebagaimana kita bersama bahwa memang mayoritas keinginan masyarakat adalah infrastruktur. Infrastruktur ini dalam ini baik jalan, jembatan, jalan usaha tani, irigasi, sekunder, tersier. Itu yang menjadi harapan masyarakat termasuk juga bidang-bidang lainnya. Jadi saya sangat senang sekali bagaimana antusiasnya masyarakat dalam rangka bagaimana mereka bersama-sama kita berjuang. Mudah-mudahan dan kebersamaan ini harati keluar sebagai pemenang dalam pilkada 2020 ini. Dijelaskan halikin, anggaran daerah selama 3 tahun terakhir banyak tersedot untuk pembangunan multi-years yang selesai di tahun 2020 ini. Dili yang berkomitmen untuk nantinya tidak ada proyek besar kecuali penyelesaian jalan di kawasan Kecamatan, Selanau, dan Pulau Hanaut. Nantinya angkaan daerah akan difokuskan untuk peningkatan infrastruktur. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waring Timur, Kalimantan Tengah, Norman Syah, Ainyus, melaporkan. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waring Timur.